Intro Oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Intro Intro Apakah anda benar-benar mengira kota Dongguang saya buta suara seseorang yang telah menonton lama akhirnya terdengar seorang lelaki tua yang menguap terhuyung-huyung keluar dia terlihat ceroboh, seolah-olah dia tidak mandi selama beberapa hari dan bahkan hukum langit dan bumi tidak ingin terlalu dekat dengannya seolah dia akan terinfeksi Apa itu peri tidur? Gumam Kinchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena lelaki tua ceroboh yang keluar itu tidak lain adalah Sleeping Dream Immortal salah satu dari tiga wakil penguasa kota Dongguang dan juru lelang di rumah tuan kota sebelumnya pada saat ini, dia terhuyung-huyung, menguap, seolah-olah dia telah dibangunkan dari tidurnya dia berkata pada Heizan, kamu melakukan aktivitas gangster sepertinya tidak memandang hukum kota Dongguang hari ini, lelaki tua ini akan mewakili kota Dongguang untuk membunuhmu sampah kata peri tidur terbang keluar dari daratan yang rusak ini dengan keras, sage master Heizan tiba-tiba berteriak kepalanya babak belur, dan seluruh tubuhnya retak Kinchen langsung terkejut meskipun dia telah mendengar dari singtianya dan banyak orang di rumah lelang Sleeping Dream Immortal ini sangat menakutkan meskipun itu hanya Raja Suci tahap akhir dia mampu bersaing dengan penguasa kota Dongguang Guru Suci di puncak tahap terakhir Heizan segera berteriak dengan ngeri Wakil Tuan Kota Master Sleeping Dream Immortal, dengarkan aku peri tidur berkata Anda ingin membunuh orang dan merebut harta karunya berusaha memenggal pil Chen Xing dari Wudan Pu dan menjarah harta darinya apalagi yang perlu dibicarakan kata peri tidur memuap dan mencibir Lord Heizan meraung dan lingkaran cahaya hitam menyala di tubuhnya dia membakar jiwanya dan Yuan Suci dengan gila-gilaan mencoba melarikan diri dari belenggu peri tidur tapi peri tidur merobek semua hukum ruang angkasa di tubuh Guru Suci Heizan Guru Suci Heizan langsung hancur berkeping-keping tanpa tulang tersisa Qin Chen diam-diam terkejut wajahnya sangat serius tetapi dia tidak melarikan diri karena dia tahu bahwa jika Sleeping Dream Immortal ini benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dia akan melakukannya sejak lama yang paling penting Qin Chen tidak merasakan permusuhan dari Sleeping Dream Immortal ini benar saja setelah Sleeping Dream Immortal menyingkirkan harta Holy Lord Heizan dia tiba-tiba menatap Qin Chen dengan sedikit keraguan di wajahnya berkata Tuan Chen King, kenapa kamu tidak lari? Wakil penguasa kota peri tidur bercanda mengapa saya harus lari? jawab Qin Chen tersenyum dan ketika dia mendengar kata-kata dari Sleeping Dream Immortal dia benar-benar tenang dan berkata kepada peri tidur terima kasih atas bantuan wakil Tuan Kota Sleeping Dream izinkan saya seorang prajurit biasa yang mendirikan sebuah kekuatan kecil di Kota Dongguang saya menemukan kehangatan Tuan Rumah kata Qin Chen hei hei kamu sedikit menarik The Sleeping Dream tersenyum ketika mendengar kata-kata Qin Chen dia berkata orang yang menyerangmu sebelumnya adalah Heizan Lord of Dongguang City orang ini adalah seorang kultifator biasa di Kota Dongguang dia itu selalu melanggar hukum tapi itu tidak buruk orang tua ini telah membunuhnya demi masa depan kota Dongguang saya kata peri tidur jika tidak ada lagi masalah aku akan pergi dulu kata Qin Chen melengkungkan tangannya di depan master seperti itu Qin Chen selalu merasa sedikit tidak nyaman berpikir untuk mencari kesempatan untuk pergi hei mengapa Sage Chen Xing pil harus begitu cemas orang tua ini melihat pil Sage Chen Xing karena suatu alasan ini seperti melihat seorang teman dekat selama bertahun-tahun sangat jarang memiliki kesempatan hari ini lebih baik minum kopi di sini dan merokok sebatang dulu bersama lelaki tua ini bagaimana dengan itu kata peri tidur meng mencoba yang terbaik untuk mengundang Qin Chen meskipun Qin Chen gugup dia masih tersenyum tak berdaya karena wakil tuan kota mengundang saya saya harus menghormati kata Qin Chen dia bisa menolak Yu Cheng guang dari kamar dagang Tian Yu sebelumnya tetapi dia tidak bisa menolak wakil penguasa kota Dongguang belum lagi bahwa orang lain memang telah menyelamatkannya sebelumnya seperti yang dia katakan ketika peri tidur mengangkat tangannya sebuah pecahan batu besar melayang di atas daratan yang rusak yang telah meledak sebelumnya dengan kilasan sosoknya dia jatuh ke pecahan itu duduk di sana dan mengeluarkan termos yang berisi kopi dengan hati-hati mengeluarkan dua cangkir kopi dan menuangkannya kemudian mengeluarkan dua batang rokok surya aroma asap yang kuat meluap dalam sekejap gelombang beriak di kehampaan sungguh kopi yang enak sayang sekali gulanya abis kata Qin Chen bukan penikmat kopi yang baik melihat perilaku Qin Chen immortal sleeping tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin kekehampaan di luar semua orang apa hanya akan menonton kegembiraan ini apakah kalian tidak ingin melihat lelaki tua ini dan Tuan Chen Qing minum kopi dan merokok bersama jangan salahkan orang tua ini karena marah begitu kata-katanya jatuh tampaknya ada beberapa fluktuasi dalam kehampaan di kejauhan hati Qin Chen benar-benar dilepaskan beberapa master dengan kekuatan aura guru suci tahap akhir tersembunyi di kejauhan jelas para master top ini telah lama mengintai Qin Chen melihat Qin Chen dan immortal sleeping sekarang para penguasa dari banyak pasukan kota Dongguang ini secara alami tidak berani terus mengikuti mereka dan segera semua mundur satu per satu kemudian peritidur berkata saya mendengar bahwa Tuan Chen Qing adalah alkemis tingkat atas saya memiliki buah asal surgawi dao disini saya ingin meminta Tuan Chen Qing untuk memperbaiki pil surgawi dao divine untuk saya saya tidak tahu apakah Tuan Chen Qing dapat melakukannya tentu saja, jika tidak berhasil, tidak masalah tidak peduli apa, teman adalah teman kata peritidur menyampaikan niatnya buah asal surgawi gumam Qin Chen memandang immortal sleeping dream dengan curiga Ferry sleeping tersenyum dan mengangkat tangannya sebuah kotak batu giok muncul di tangannya kotak batu giok itu terbuka dan di dalamnya ada buah surga yang memancarkan nafas transparansi buah asal surgawi dengan atribut ruang bukankah ini telah di lelang mansion Tuan Kota sebelumnya bagaimana Anda mendapatkannya kata Qin Chen tertegun ya, memang buah itu tapi meskipun lelaki tua ini adalah juru lelang pada saat itu siapa yang bisa melarang bahwa lelaki tua ini tidak jadi melelangnya kata peritidur tertawa bagaimana, Tuan Chen Xing aku tidak tahu apakah kamu bisa menyempurnakan dao yuanguo surgawi ini ucap peritidur menatap Qin Chen dengan mata berapi-api matanya penuh harapan seperti anak kecil yang melihat mainan kesayangannya bahkan dengan sedikit kecemasan Qin Chen menganggup dan berkata meskipun sangat sulit untuk menyempurnakan pil surgawi dao ilahi ini saya memang bisa memperbaikinya kata Qin Chen tidak memiliki tekanan sama sekali haha, bagus peri mimpi tidur melompat sekaligus seperti anak kecil kemudian dia buru-buru menyerahkan kotak batu giyok itu dan pada saat yang sama ada banyak bahan terbaik yang secara alami merupakan bahan tambahan untuk menyempurnakan pil surgawi dao divine jangan khawatir kata Qin Chen tidak langsung mengambilnya tetapi bertanya dengan keraguan di wajahnya izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi dengan status wakil tuan kota untuk menemukan seseorang yang dapat memperbaiki pil surgawi dao divine bukankah itu tidak sulit? kata Qin Chen sage Chen Xing Master kamu tidak tahu jika saya menemukan seorang alkemis dari kamar dagang lain untuk memperbaikinya bukankah informasi ini akan bocor bahwa buah dao yuamuo itu masih dimiliki lelaki tua ini hari ini ketika saatnya pelelangan rumah tuan kota saya khawatir reputasi rumah lelang saya akan anjlok selamat menikmati selamat menikmati